Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Pasal 11. Berita tentang Lazarus yang sakit Ada orang yang bernama Lazarus yang sedang sakit. Ia tinggal di kota Bethania di mana Maria dan Martha, saudara-saudara perempuannya, tinggal. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki Tuhan dengan minyak wangi serta mengusap kakinya dengan rambutnya. Lazarus yang sedang sakit adalah saudaranya. Maka kedua saudara perempuan itu memberi kabar kepada Yesus. Katanya, Tuhan, orang yang kau kasihi sedang sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membuatnya mati. Sebaliknya, penyakitnya ini ada untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sehingga melalui penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Yesus mengasihi Martha, Maria, dan Lazarus. Tetapi saat Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dua hari lebih lama di tempat itu. Sesudah itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali ke wilayah Judea. Mereka menjawab, Guru, baru kemarin orang-orang Yahudi di wilayah itu mencoba untuk melempari engkau dengan batu. Apakah engkau ingin kembali ke sana lagi? Yesus menjawab, Bukankah ada dua belas jam pada siang hari? Orang yang berjalan pada siang hari tidak akan tersandung karena ia dapat melihat terang dari dunia ini. Tetapi jika ia berjalan pada malam hari, ia akan tersandung karena ia tidak lagi memiliki terang. Kemudian Yesus berkata, Lazarus, teman kita, sekarang telah tertidur. Tetapi aku akan pergi ke sana untuk membangunkannya. Para muridnya menjawab, Tuhan, jika ia tidur, ia akan sembuh. Yesus sebenarnya berbicara tentang kematiannya. Tetapi mereka berpikir ia sedang berbicara tentang Lazarus yang tidur untuk beristirahat. Karena itu, dengan terang-terangan Yesus berkata, Lazarus sudah mati. Tetapi aku bersyukur, aku tidak ada di sana pada saat itu, supaya kamu percaya kepadaku. Sekarang, marilah kita pergi melihatnya. Kemudian Thomas, yang juga disebut Didimus, berkata kepada murid-murid yang lain, Mari kita ikut pergi, supaya kita ikut mati bersama Yesus. Lazarus telah meninggal. Ketika Yesus tiba di kota Bethania, ia mendapati Lazarus sudah mati dan sudah dikubur empat hari lamanya. Kota Bethania terletak kira-kira tiga kilometer jauhnya dari kota Yerusalem. Banyak orang Yahudi yang datang untuk menghibur Martha dan Maria karena kematian saudara mereka. Ketika Martha mendengar bahwa Yesus sedang menuju ke kotanya, ia segera pergi untuk menjumpai Yesus. Sedangkan Maria tinggal di rumah. Martha berkata kepada Yesus, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini waktu itu, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi aku tahu, sekarang pun Engkau dapat meminta apapun dari Allah dan ia akan memberikannya kepadamu. Jawab Yesus kepadanya, Saudaramu akan bangkit lagi. Martha menjawab, Aku tahu, ia akan bangkit lagi pada hari kebangkitan di akhir zaman. Yesus berkata kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup, kalaupun ia mati. Siapapun yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan pernah mati. Apakah kamu percaya akan hal ini, Martha? Jawab Martha, Ya Tuhan, Aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang datang ke dalam dunia. Yesus menangis. Setelah mengatakan hal itu, Martha pergi dan memanggil saudaranya Maria, lalu berbisik, Guru ada di sini, dan ia menanyakanmu. Ketika mendengar hal itu, Maria cepat-cepat berdiri dan menemui Yesus. Saat itu, Yesus belum sampai masuk ke kota, karena ia masih berada di tempat Martha menjumpainya tadi. Orang-orang Yahudi yang sedang menghibur Maria di rumahnya, melihat Maria bangun dan cepat-cepat pergi keluar. Maka mereka pun segera mengikuti dia, karena mengira ia akan pergi ke kubur untuk menangis di sana. Ketika Maria sampai di tempat Yesus berada dan melihatnya, ia pun sujud di kakinya dan berkata, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini waktu itu, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan orang-orang Yahudi yang bersamanya juga ikut menangis, Yesus menjadi sangat terharu dan sedih sekali. Ia bertanya, Di mana kamu menguburkan dia? Jawab mereka, Tuhan, marilah datang dan lihat. Yesus pun menangis. Maka orang-orang Yahudi berkata, Lihat, betapa ia sangat mengasihi Lazarus. Tetapi beberapa orang dari mereka berkata, Kalau Yesus telah menyembuhkan mata orang yang buta, tidak dapatkah ia mencegah Lazarus untuk tidak mati? Yesus membangkitkan Lazarus. Sekali lagi dengan perasaan yang sangat terharu, Yesus datang ke kuburan Lazarus. Kuburan itu berupa sebuah gua yang ditutupi dengan batu besar di depannya. Kata Yesus, Singkirkan batu itu. Tetapi Martha, saudara Lazarus yang mati itu berkata, Tuhan, ia sudah mati empat hari lamanya. Baunya pasti busuk sekali sekarang. Lalu Yesus berkata kepadanya, Bukankah aku telah berkata kepadamu, Jika kamu percaya, Kamu akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka pun menyingkirkan batu yang menutupi kuburan itu. Kemudian Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi demi orang banyak yang berdiri di sini, Aku memintanya supaya mereka menjadi percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Setelah itu Yesus berteriak dengan suara yang keras, Lazarus, keluarlah! Maka orang yang telah mati itu keluar, Dengan kaki dan tangan yang masih terikat dengan kain kafan Dan sepotong kain yang menutupi seputar wajahnya. Yesus berkata kepada mereka, Bukalah kain-kain kafan itu dan biarkan ia pergi. Para pemimpin Yahudi ingin membunuh Yesus. Banyak orang Yahudi yang saat itu datang mengunjungi Maria Menjadi percaya setelah melihat apa yang dilakukan Yesus. Tetapi beberapa dari mereka pergi menjumpai orang-orang farisi Dan memberitahukan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Kemudian para imam kepala dan orang-orang farisi mengadakan pertemuan mahkamah agama. Mereka bertanya, Apa yang harus kita lakukan? Orang ini melakukan banyak perbuatan ajaib. Kalau kita biarkan seperti ini, Semua orang akan menjadi percaya kepadanya. Bisa-bisa orang-orang Romawi akan datang untuk merampas Baik tempat suci maupun bangsa kita. Seorang di antara mereka yaitu Kayafas yang menjadi imam besar pada tahun itu berkata, Kamu tidak tahu apa-apa? Juga tidakkah kamu sadar bahwa lebih baik jika satu orang mati Demi seluruh bangsa daripada seluruh bangsa binasa? Apa yang dikatakan Kayafas itu tidak dari pikirannya sendiri. Sebagai imam besar pada tahun itu, Ia sebenarnya bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Yahudi. Tetapi bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, Melainkan juga untuk mengumpulkan anak-anak Allah yang tersebar Supaya mereka menjadi satu. Maka sejak hari itu para pemimpin Yahudi sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu, Yesus tidak lagi muncul secara terang-terangan di antara orang-orang Yahudi. Ia pergi menjauhi kota itu dan pergi ke daerah Padang Belantara Ke kota yang disebut Efraim, Di mana ia tinggal bersama murid-muridnya. Ketika hari raya Pasca orang Yahudi sudah dekat, Banyak orang yang pergi dari kota mereka ke Yerusalem sebelum Pasca Untuk menyucikan diri mereka. Sementara mereka berdiri di halaman baik Allah, Mereka terus mencari Yesus. Berkatalah seorang kepada yang lain, Bagaimana menurutmu? Apakah Yesus benar-benar tidak akan datang ke perayaan ini? Para imam kepala dan orang-orang farisi telah mengeluarkan perintah kepada siapapun Untuk melapor jika mengetahui di mana Yesus berada, Supaya mereka dapat menangkapnya.